Oke, silahkan Pak ditambahkan apa yang... Jadi memang kami pernah kekemur dengan salah satu importir porang ya di Jepang sini, di daerah Yamaguchi. Kebetulan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu ada daftar importir ya, disitu kita ketemu salah satu importirnya. Nah, mereka intinya itu telah berkomunikasi dengan salah satu perusahaan porang di Indonesia, Bu. Namun, yang namanya karakteristik Jepang yang mereka kan penting flexibility, Bu. Jadi mereka itu mau memastikan sampai dengan ke kebun, jadi sampai datang. Datang ke lokasi seperti apa, melihat tanamnya seperti apa, orangnya pertani bagaimana, terus dibawanya seperti apa. Namun, terkendala sama ini, apa namanya, Corona, Bu. Jadi agak sulitana. Mereka membuka pulang jika memang ada perusahaan Indonesia yang mempunyai fasilitas porang yang sudah siap untuk blok, ponjak, dan serataki. Mereka sangat ingin sekali berkomunikasi. Itu aja sih, Bu, mungkin, tambahan dari saya. Baik, Pak. Baik. Pak, saya ada pertanyaan. Pak, ini kalau misalkan bagaimana kira-kira kita bisa meningkatkan demand di Jepang? Sepertinya mereka masih ambil dari Cina dan Myanmar, ya. Memang kalau tingkat kita punya glukomana itu mungkin masih 76 persen atau 80 persen, yang lain masih ini. Apakah menurut Bapak ada kesempatan untuk kita bisa meningkatkan demand untuk yang dari Indonesia ini? Karena kan di Indonesia sepertinya arahnya untuk menanam dengan skala yang cukup besar, ya, mengikuti arahan dari Presiden. Dan takutnya nanti kalau kita tidak bisa menjaga kestabilan kualitas dan sanitarinya dan lain-lain, itu kan tidak bisa kami ekspor, ya. Nah, kira-kira seperti apa lagi bisa kita lobby atau kita melakukan international diplomacy dialog dengan setiap negara ini untuk menyerap kami punya poran dari Indonesia? Ya, terima kasih, Bu. Tanya bagus. Memang untuk menilai demand sini, ya, seperti kita tahu Jepang itu sangat cinta, ya, sama produknya sendiri, gitu. Bahkan untuk produk lain aja dikasih dengan yang sama, misalkan bi-instant, gitu, ya. Harganya sama, harganya sama dengan kemasan juga menarik, gitu. Itu mereka tetap saja pilihnya lagi produk lokal. Jadi memang dari sana mereka sudah cinta produk dan negeri. Lalu terkait dengan, apa namanya, korang itu memang salah satu hambatan itu adalah dari sisi tarif, Bu. Memang tarifnya itu kan cukup tinggi, Bu, disampaikan, sampai dengan 40 persen. Jadi itu kalau sudah masuk ke tarif, tentu masuk ke harga. Jadi kan sudah berkorelasi, tuh, saling berkaitan. Nah, makanya dari salah satu presidennya itu sampai ke kami ceritakan apa, memang yang sudah-sudah sih melalui RRT kita mengimport. Karena memang baik dari segi logistik juga lebih murah. Terus apa namanya, dari geografis juga berdekatan. Jadi seperti itu sih, Bu. Saya rasa untuk punya kandiman sangat memungkinkan selama, apa namanya, dari tarif masuk itu bisa kita reduce. Tapi dengan catatan komitmen dari kualitas dari orang kita bisa kita tingkatkan ya, Bu. Bisa bersaing. Atau kita pakai jalur FTA misalkan lewat Myanmar yang zero tarif dari Myanmar ke Jepang gitu ya. Kita cari jalan. Nah, Myanmar itu, itu dia. Tadi saya, Myanmar itu apa namanya? Zero tarif. A1 itunya. Iya, dia kanalis di full country, Bu. Jadi bisa masuk oleh Myanmar. Kebetulan saya juga PhD-nya di international trade. Jadi jalur-jalur seperti ini kadang-kadang memang kita pakai lewat jalan-jalan yang memang zero tarif gitu. Kita masukin ke situ untuk reaktif. Terkadang dengan Myanmar ini saya juga jadi, kadang-kadang jadi curiga. Jangan-jangan yang Myanmar sendiri itu pasti... Dari Indonesia. Pasti orang Jepang juga, Bu, gitu loh. Jadi orang Jepang, perusahaan Jepang di sana menanam saham. Jadi dia mau olah di sana harus kirim ke Myanmar, gitu. Betul. Pasti, pasti itu, Pak. Itu, Bu. Bye, Bu.